Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Suatu hari baginda raja iseng-iseng mengerjai abu nawas dengan pertanyaan yang konyol Kisah ini berawal ketika baginda raja menderita sakit mata Lalu oleh abu nawas disarankan mengobatinya pakai air garam Kau jangan mengada-ada abu nawas kalau memberi solusi yang benar saja Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah Bentak baginda raja Ampun paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ada Hamba justru memberi solusi yang tepat, ujar abu nawas Karena penasaran baginda raja pun mencoba menuruti saran tersebut Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan saya hukum mati Ancam baginda raja Namun ketika saran abu nawas dilakukan Sakit yang diderita baginda raja menjadi sembuh Wah kau hebat abu nawas, dari mana kau mempelajarinya Uci baginda raja Abu nawas hanya tersenyum mendengarnya Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi Tanya baginda raja Kumur pakai air garam paduka Atau teteskan minyak cengkih Jawab abu nawas Saran abu nawas ini kembali dilakukan oleh baginda raja Dan benar saja Sakit gigi yang diderita sang permaisuri Langsung meredah Tidak usang kah Ternyata kau juga punya bakat jadi tabib abu nawas Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur baginda raja Tidak paduka Amba lebih suka jadi pencari kayu di hutan Balas abu nawas Mendengar perkataan abu nawas yang selalu merendah Timbul sebuah ide pada diri baginda raja Untuk mengerjai abu nawas Kalau cara menyembuhkan sakit perut Apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan Tanya baginda raja Maksud paduka bagaimana? Balas abu nawas Jadi begini Misalnya ketika aku sedang tidur nyenyap Diam-diam ada seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut Melalui mulutku Apa yang harus aku lakukan Untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya baginda raja Dengan entengnya abu nawas menjawab Itu sih sangat mudah paduka Telanlah hidup-hidup seekor kucing Dengan begitu tikus yang ada dalam perut paduka Akan berlari keluar dari perut paduka Jelas abu nawas Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya baginda raja kembali Tentu saja dia akan kucing keluar Karena dia akan terus berlari mengejar tikus Jawab abu nawas Seketika baginda raja tertawa terpingkal-pingkal Mendengar jawaban yang konyol tersebut Nasehat dari abu nawas Ketika abu nawas sedang di teras depan rumahnya Datanglah seorang kawan menghampirinya Ia pun lalu berkata kepada abu nawas Hei abu nawas lihatlah Ada dua orang membawa nampan yang berisi ayam panggang Abu nawas membalas Biarkan saja itu bukan urusanku Ucapan abu nawas ini mengandung maksud Bahwa dirinya tidak suka kepo dengan urusan orang lain Kawan abu nawas kembali berkata Tapi mereka sedang menuju ke rumahmu abu nawas Abu nawas kembali membalas Biarkan saja itu bukan urusanmu Ucapannya kali ini untuk memberitahu kawannya Agar orang lain juga jangan kepo dengan urusan dia Jebakan baginda raja kali ini Terbilang mendadak dan sempat membuat abu nawas kewalahan Bagaimana tidak Tanpa persiapan yang matang Tiba-tiba abu nawas diberi tugas yang sangat mustahil Kala itu baginda raja meminta kepada abu nawas Untuk membawakan seorang pengemis yang buta matanya Tanpa ada perasaan curiga sedikit pun Abu nawas segera melaksanakan perintah rajanya Ia lalu pergi ke pasar mencari pengemis buta Yang biasa duduk di pojokan pasar Hei kawan ayo ikut aku ke istana Kok dicari baginda raja Kata abu nawas Awalnya si pengemis sempat ragu-ragu Mengingat abu nawas terkenal dengan sifat usilnya Aku tidak mau Kamu pasti hanya ingin mengerjai aku Jawab si pengemis buta Abu nawas lalu membujuk si pengemis Kalau ucapannya kali ini adalah serius Akhirnya si pengemis pun menjadi percaya Dan menuruti ajakan abu nawas Sesampainya mereka berdua di istana Mereka lalu menghadap baginda raja Paduka yang mulia Ini dia pengemis buta yang paduka inginkan Ucap abu nawas Apa kau yakin kalau dia itu buta Tanya baginda raja Tentu saja paduka Lihatlah dia Jalan kesini dengan membawa tongkat Jawab abu nawas Setelah baginda raja memperhatikan dengan teliti Akhirnya raja percaya Bahwa pengemis tersebut memang benar-benar buta Baiklah abu nawas sekarang tugasmu adalah Buatlah pengemis itu supaya sembuh dari kebutaan Perintah baginda raja Sontak abu nawas terkejut mendengarnya Ini sangat mustahil Mana mungkin aku bisa melakukannya Pikir abu nawas Wahai abu nawas Kenapa kau diam saja Kalau berhasil aku akan memberimu hadiah seribu dinar Tapi kalau tidak berhasil Atau kau menolak tugas ini Kau akan mendapat hukuman Ancam baginda raja Setelah berpikir cukup lama Akhirnya abu nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang Hei kawan Buanglah tongkatmu Jalanlah lurus ke depan Seolah-olah kau tidak buta Nanti aku bagi dua hadiahnya Bisik abu nawas kepada si pengemis buta Karena dijanjikan hadiahnya dibagi dua Pengemis itu pun melakukan apa yang diperintahkan abu nawas Melihat si pengemis tiba-tiba berjalan layaknya orang normal Baginda raja kagum dan heran Wahai abu nawas Apa benar dia sudah bisa melihat? Tanya baginda raja Paduka lihat sendiri kan Dia berjalan tanpa menggunakan tongkatnya Jawab abu nawas Karena masih penasaran Baginda raja berkata kepada si pengemis buta Wahai pengemis Mendekatlah kepadaku Berintah baginda raja Mendengar suara baginda raja Si pengemis bergegas berjalan Menuju arah suara tersebut Tapi naasnya Lantai menuju singgah sana baginda raja Ada beberapa tanjakan Yang membuat si pengemis jatuh terjungkal Kau bohong abu nawas Ternyata dia masih buta Kata baginda raja Namun dengan kecerdikan akalnya Abu nawas menjawab Wahai paduka yang mulia Dia buta bukan pada matanya Tapi buta pada hatinya Sehingga dia tidak tahu Mana jalan yang membahayakan Dan mana jalan yang tidak berbahaya Mendengar hal itu baginda raja Seketika tertawa terpinggal-pinggal Akhirnya baginda raja Memberikan hadiah seribu dinar Kepada abu nawas Dan hadiah tersebut Abu nawas bagi dua Kepada si pengemis buta Dikisahkan Kondisi ekonomi keluarga abu nawas Sedang mengalami kesusahan Ia pun berinisiatif Mencari pekerjaan Untuk menapkahi keluarganya Maka pergilah abu nawas Ke pasar Beberapa toko Sudah ia datangi Hendak melamar pekerjaan Namun tak satu pun Yang berminat Menggunakan jasa tenaganya Maaf abu nawas Toko kami sedang sepi Jadi kami tak mampu Untuk membayarmu Ucap salah satu pemilik toko Hingga waktu menjelang siang Abu nawas masih belum juga Mendapatkan pekerjaan Dengan perasaan kecewa Abu nawas memutuskan Untuk pulang ke rumah Ketika ia tengah Menyusuri jalanan sepi Tiba-tiba kakinya Terantuk sesuatu Karena penasaran Abu nawas Membungkuk dan mengambilnya Ternyata cuma koin penyok Yang sudah karatan Gerutu abu nawas kecewa Meskipun begitu Ia masukkan koin tersebut Kedalam sakunya Kemudian ia melanjutkan Langkahnya pulang ke rumah Saat ia melewati Toko barang antik Ia disapa oleh si pemilik toko Yang kebetulan adalah sahabatnya Hei abu nawas Dari mana Mampirlah kemari Pintanya Abu nawas pun Mampir ke toko sahabatnya itu Ia lalu dipersilakan duduk Dan diajaknya minum Secangkir teh hangat Dari pagi Aku mencari pekerjaan Tapi belum juga Aku dapatkan Ucap abu nawas Membuka obrolan Kondisi pasar Memang sedang lesu Abu nawas Kamu lihat sendiri kan Toko saya terlihat sepi Balas sahabatnya itu Oh iya Tadi aku menemukan koin Tapi kondisinya sudah penyok dan karatan Kalau kamu berminat Ambil saja Kata abu nawas Sambil menyerahkan koinnya Sahabatnya itu tampak serius Mengapati koin pemberian abu nawas Koin ini barang antik abu nawas Kemarin saja ada sodagar kaya datang kemari Ia hendak membeli koin seperti ini Begini saja abu nawas Kamu sedang butuh uang kan Sebagai imbalannya Aku kasih kamu uang 300 dinar Ucap sahabatnya Kamu serius Tanya abu nawas kaget Ya iyalah Saya serius Balas sahabatnya Sambil memberikan uang 300 dinar Setelah menerima uang tersebut Abu nawas buru-buru pamit pulang Ia berencana membeli makanan Untuk keluarganya Di tengah jalan abu nawas Berpapasan dengan seorang Yang sedang membawa kambing Terlintaslah di benak abu nawas Ingin membeli kambing tersebut Untuk dijadikan hidangan Tapi sayangnya Uang yang ia punya Hanya 300 dinar Apa kamu berminat membeli kambing ini? Tanya orang tersebut Iya Tapi uangku cuma 300 dinar Jawab abu nawas Tidak apa-apa Aku memang hendak menjualnya 300 dinar Balas orang tersebut Akhirnya abu nawas berjalan pulang Dengan membawa seekor kambing Dan lagi-lagi Ketika ia melewati rumah sodagar kaya Abu nawas dipanggilnya Hei abu nawas Sini aku beli kambingmu Nanti malam aku akan mengadakan pesta Ucap sodagar kaya Boleh Tapi harganya 1000 dinar Jawab abu nawas asal-asalat Tanpa diduka Sodagar kaya tersebut menyetujuinya Iya sini Aku bayar Kata sodagar kaya tersebut Dengan senang hati Abu nawas menjual kambingnya Sebab ia mendapat untung 700 dinar Maka pulanglah abu nawas dengan membawa uang 1000 dinar Sialnya Saat ia hendak masuk rumah Abu nawas dihadang sekawanan perampok Salah satu dari mereka Mengacungkan pisau belati ke arah abu nawas Berikan uangmu Atau aku akan membunuhmu Ancam si perampok Dengan tubuh kemataran Abu nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya itu Sementara istri abu nawas yang melihat kejadian itu Dari balik jendela Langsung keluar dan berteriak Hei apa yang kalian lakukan Mendengar teriakan tersebut Para perampok langsung kabur tunggang langgang Apa yang terjadi Engkau baik-baik saja kan Apa yang diambil oleh perampok tadi Tanya sang istri Tak ingin membuat istrinya marah Abu nawas mengangkat bahunya dan berkata Oh bukan apa-apa Hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi Abu nawas pun berjalan memasuki rumahnya Di dalam rumah Abu nawas duduk termenung Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya Mungkin uang tadi bukan rejeki saya Batin abu nawas menghibur diri Tak berselang lama Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang Abu nawas beranjak dari tempat duduk Dan membuka pintunya Ternyata tabu yang datang adalah sahabatnya Yang mempunyai toko barang antik tadi Hei abu nawas Ada kabar gembira untukmu Koin yang kamu temukan Ternyata laku sampai 10.000 dinar Aku pikir akan lebih bijak Bila hasilnya dibagi dua denganmu Kata sahabatnya Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar Dan ini sisanya 4.700 dinar Silahkan diterima Ucap sahabatnya Sambil memberikan uang sisanya Alhamdulillah Meskipun menerima musibah Pasti akan berbuah kemanisan Dikisahkan Abu Jahil baru saja Melangsungkan pernikahannya Dengan seorang janda yang cantik Beberapa hari kemudian Abu Nawas main ke rumahnya Untuk mengucapkan selamat Tak lupa Ia juga membawa hadiah Atas pernikahan Abu Jahil Maaf Abu Jahil Aku baru bisa datang Belakangan ini Aku sering dipanggil ke istana Kata Abu Nawas Tidak apa-apa Silahkan duduk Abu Nawas Balas Abu Jahil Ketika mereka berdua Tengah asik ngobrol Tiba-tiba istri barunya Keluar dari kamar Dan berkata manja Kepada Abu Jahil Hei suamiku Mataku sakit Abu Jahil pun segera Menghampiri sang istri Dan mencium kedua matanya Gimana Sakitnya udah mendingan Tanya Abu Jahil Ia aku sudah tidak merasakan sakit Jawab istrinya manja Tapi tanganku masih sakit Suamiku Kata sang istri Kenapa dengan tanganmu Tanya Abu Jahil khawatir Tadi waktu aku nyuci Kayaknya kesleyo Jawab sang istri Tangan mana yang sakit Biar aku cium sini Ujar Abu Jahil Sang istri pun memberikan tangan kanannya Lalu oleh Abu Jahil diciumlah tangan tersebut Gimana sakitnya Sudah hilang kan Tanya Abu Jahil Ia sudah hilang Jawab istrinya penuh manja Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar Sementara Abu Nawas yang sedari tadi Menyaksikan hal itu Merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil Wahai Abu Jahil Aku tidak menyangka Ternyata kau sakti juga ya Hanya dengan mencium saja Semua penyakit bisa langsung sembuh Kata Abu Nawas Abu Jahil pun tersenyum bangga Dengan pujian yang ia terima Oh iya Abu Jahil Kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit Maukah kau menyembuhanku Pinta Abu Nawas Bisa saja Beritahu aku Apa penyakitmu Tanya Abu Jahil Begini Abu Jahil Selama ini aku menderita ambein Tolong cium pantatku Supaya penyakitnya langsung hilang Kata Abu Nawas memohon Sontak Abu Jahil menjadi emosi Ia pun segera mengusir Abu Nawas Dari rumahnya Pergi kau Dasar orang gila Bentak Abu Jahil Seketika Abu Nawas lari terpirit-pirit Meninggalkan Abu Jahil Pada suatu hari Baginda Raja mengundang Abu Nawas Untuk datang ke istananya Kali ini ia ingin menguji Keterdasan Abu Nawas Dengan memberinya tugas yang cukup sulit Hei Abu Nawas Aku ingin kau membawakan Keledetampan kehadapanku Jika kau bisa mewujudkannya Aku akan memberimu hadiah Tapi kalau gagal Aku akan menghukumu Abu Nawas Kata Sang Raja Ampun Paduka Yang Mulia Hadiah apa yang akan hamba terima Bila berhasil melakukannya Dan hukuman apa yang akan aku terima Bila gagal melakukannya Tanya Abu Nawas Hmm Bila berhasil Keledetnya akan kuberikan untukmu Tapi bila gagal Kau harus memandikan kuda-kuda istana Selama satu bulan Bagaimana Abu Nawas Terang Baginda Raja Tapi saya tidak punya uang Paduka Karena keledetampan Harganya sangat mahal Ujar Abu Nawas Berapa uang yang kau butuhkan Tanya Baginda Raja lagi Seribu dinar Saya rasa sudah cukup Paduka Jawab Abu Nawas Maka Setelah Baginda Raja memberikan uangnya Abu Nawas segera pergi ke pasar Untuk mencari keledet yang paling tampan Namun saat di tengah berjalanan Terbesit ide konyol di benak Abu Nawas Bukannya melanjutkan berjalanan ke pasar Ia malah memilih pulang ke rumahnya Kemudian Abu Nawas mengambil keledet miliknya Dan dibawanya ke istana Melihat keledet yang dibawa Abu Nawas jelek dan kurus Baginda Raja menjadi emosi Abu Nawas Yang saya minta keledetampan dan rupawan Mengapa kau bawa keledet jelek kurus ini? Tanya Baginda Raja Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Jadi begini Paduka Yang Mulia Semua keledet di pasar itu sangat tampan dan rupawan Saya takut jika saya membawa keledet yang terlalu tampan Orang-orang akan berpikir Bahwa ketampanan keledet itu Melebihi ketampanan Paduka Yang Mulia Mendengar hal itu Sepontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Karena berhasil menghibur Baginda Raja Ia pun tak jadi menghukum Abu Nawas Dan dia disuruh membawa pulang keledenya tersebut Karena kecerdikannya Abu Nawas mendapat dua keuntungan Ia bisa membawa kembali keledenya Dan memperoleh uang seribu dinar Yang awalnya akan digunakan untuk membeli keledai Beberapa hari kemudian Terdengar kabar Bahwa Baginda Raja akan mengadakan pesta besar-besaran Abu Nawas yang selalu ingin hadir dalam pesta tersebut Merasa senang dan segera bersiap-siap Namun ada masalah Abu Nawas tidak memiliki pakaian yang pantas Untuk menghadiri pesta yang akan diadakan di istana Inginnya sih membeli pakaian yang baru Tapi ia tidak memiliki uang Di dalam keputus asaannya Muncul sebuah ide kreatif pada diri Abu Nawas Ia mengambil selembar kain yang telah lama dia simpan Kain tersebut sudah usang dan terlihat tidak terawat Kemudian ia memotong kain itu menjadi dua bagian Potongan pertama digunakan sebagai sorban di kepalanya Sedangkan potongan kedua ia kenakan sebagai jubah Dengan penampilan yang agak aneh Abu Nawas pun pergi ke istana untuk menghadiri pesta tersebut Ketika dia tiba di sana Semua orang yang hadir mulai tertawa melihat penampilan yang aneh itu Mereka tidak percaya bahwa Abu Nawas berani datang Dengan penampilan seperti itu di depan raja Baginda raja sendiri juga ikut tertawa terpingkal-pingkal Sementara Abu Nawas justru menjadi heran Karena ia merasa tak ada yang lucu dengan penampilannya Ia bahkan penuh percaya diri dengan jubah dan sorban yang dikenakannya Tapi ternyata malah mengundang gelak tawa Hal ini membuat Abu Nawas sangat dongkol Ada pun baginda raja melihat sesuatu yang lain dalam tindakan Abu Nawas ini Dia tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdas Dan berbakat dalam membuat puisi juga lelucon Wahai Abu Nawas, kau telah menghibur kami semua Hari ini kami sangat senang dengan penampilanmu yang unik ini Tolong ceritakan kepada kami tentang kisah-kisah lucu Yang bisa membuat kita tertawa Pinta baginda raja Tentu saja permintaan baginda raja tak bisa Abu Nawas penuhi Bagaimana mungkin dalam keadaan dongkol Abu Nawas disuruh menceritakan kisah-kisah lucu Namun kalau ia tidak menuruti permintaan raja Ia khawatir akan dihukum Kemudian dengan ketus Abu Nawas berkata Tentu wahai paduka yang mulia Tetapi semua cerita lelucon saya hanya bisa dimengerti orang-orang yang bijak Jika saya bercerita di depan orang-orang ini Maka mereka tidak akan mengerti paduka Pujar Abu Nawas Mendengar ucapan Abu Nawas Baginda raja dan semua tamu undangan tertawa lebih keras lagi Inilah cara Abu Nawas untuk menghindari memberikan cerita lucu Yang tak mungkin ia lakukan Karena suasana hati yang sedang emosi Baginda raja kemudian memberikan hadiah Sebagai penghargaan atas hiburannya Sore hari ketika asik bersenandung ria Tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan Yang menyelinap di samping halaman rumahnya Abu Nawas pun penasaran dibuatnya Ada apakah gerangan Siapakah tadi yang berkelebat Manusiakah Atau jangan-jangan Tanpa pikir panjang lagi Dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya Ketika sampai di halaman belakang rumahnya Abu Nawas kaget bukan kepalang Karena dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar Dan seorang anak kecil yang sedang menangis Dengan perlahan dan lemah lembut Abu Nawas membawanya ke depan rumah Dan menanyakan keadaan orang tua tersebut Bapak ini dari mana Dan ada apa Sampai tubuh bapak jadi lebam begini Mengapa bapak ketakutan sekali Setelah memberi minum air putih Orang tua tersebut menceritakan Perihal kejadian yang sedang menimpanya Saya tadi Habis dikejar-kejar orang Dan dipukuli hingga babak belur begini Hanya karena saya mencuri sedikit susu domba Untuk anak saya ini Yang belum makan satu hari ini Tapi juragan yang punya domba Tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan Malah menyuruh tukang pukulnya Untuk menghajar saya Makanya saya sembunyi di tempat ini Saya memang salah Karena mengambil susu Tanpa izin kepada yang punya Tapi semua saya lakukan Demi anak saya Mendengar cerita tersebut Tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes Dalam hati Abu Nawas berkata Sungguh zolim sekali juragan tersebut Singkat cerita setelah mengobati Luka memar orang tua itu Dan memberikan makanan Serta bekal buat perjalanan pulang Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya Sambil merenungkan kejadian tadi Dan tanpa disadari Ternyata kejadian tadi Disaksikan juga oleh menteri sang raja Yang memang ada dendam dengan Abu Nawas Kemudian lewatlah juragan domba Dan beberapa tukang pukul di depan menteri Sambil bertanya Apakah tadi melihat orang tua Dan anaknya lewat jalan ini Menteri memberitahukan Bahwa tadi ada orang tua dan anaknya Mampir ke tempat Abu Nawas Dengan cepat Juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya Dan duduk di ruang tamu Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba Diketuknya pintu rumah Abu Nawas Dan langsung menanyakan Perihal tentang orang tua dan anaknya tadi Abu Nawas Dari tadi anda duduk di dalam rumah Apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil? Tanya juragan domba Abu Nawas pun menjawab Waktu saya di dalam rumah Saya tidak melihat seorang pun yang lewat bis ini Mendengar jawaban dari Abu Nawas Juragan domba itu diam saja Dia tidak berani bertindak Karena Abu Nawas sangat disegani Dan disayang oleh Baginda Raja Juragan domba pun mengadu kepada menteri Menteri pun tersenyum Terlintas di benaknya Akan membuat malu Abu Nawas di hadapan Raja Kemudian menteri memberikan saran Untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Baginda Raja Akhirnya Abu Nawas dipanggil oleh Raja di persidangan Raja langsung menanyakan Perihal kejadian itu kepada Abu Nawas Dan dia bertanya Wahai Abu Nawas Apa benar kamu telah melakukan tindakan kejahatan Dengan menyembunyikan pencuri dan berbohong Padahal kamu adalah penasehat ribadi keluarga kerajaan Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu Dan menanya balik kepada Baginda Raja Siapa yang memberikan laporan ini Dan mana saksinya Dengan sigap juragan dan menteri Maju ke hadapan Raja Juragan domba mengatakan Aku yang melapor Dan saksinya adalah menteri yang melihat langsung kejadiannya Suasana sidang pun menegang Raja langsung mempersilahkan juragan domba dan menteri untuk berbicara Juragan domba berkata Abu Nawas saya kemarin ada bertanya Tentang orang tua dan anaknya Kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun Padahal ada menteri yang melihatnya Dan menjadi saksi kejadian kemarin Ruang sidang tambah tegang Raja pun angkat bicara Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu? Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan Sang Raja Paduka yang mulia Begini kejadiannya Sewaktu kejadian orang tua dan anaknya Saya sedang di luar rumah Tepatnya di halaman belakang Sedangkan juragan menanyakan orang tua dan anaknya itu Ketika saya berada di dalam rumah Tepatnya di ruang tamu Logikanya Jika Raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini Wahai Raja Apakah Raja sewaktu di dalam rumah Melihat orang tua dan anaknya? Jelas Abu Nawas Raja diam sejenak Kemudian menjawab Tentu saja saya bilang tidak melihat Karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut Nah itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba Apakah saya berbohong? Tentu tidak Malahan saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas Raja hanya tersenyum Sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah Karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri Cerita Abu Nawas mengangkat masjid Dikisahkan pada masa pemerintahan Baginda Raja Hiduplah seorang cerdik cendikia yang bernama Abu Nawas Dia adalah orang yang sangat cerdik Karena kecerdikannya itu Ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja Suatu ketika Baginda Raja dan penasehatnya ini Sedang duduk-duduk di teras masjid Sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda Yang akan memperluas bangunan istana Namun hal itu terkendala oleh letak masjid Yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut Kemudian Baginda Raja pun meminta saran Kepada Abu Nawas sang penasehat Bagaimana pendapatmu penasehat? Caranya memindahkan masjid ini Tapi jangan sampai masjid ini rusak Karena saya suka akan keindahan masjid ini Kata Baginda Raja Mendapat pertanyaan begitu Abu Nawas berpikir sejenak Begini Baginda Bagaimana kalau Raja membuat sayembara Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini Raja akan memberikan hadiah yang besar Ujar Abu Nawas Dengan saran penasehat itu Baginda Raja pun setuju Baiklah kalau begitu Segera umumkan kepada rakyat Barang siapa yang dapat memindahkan masjid Tanpa ada kerusakan sedikitpun Maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor Kata Baginda Raja Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini Ke masyarakat Sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut Banyak rakyat yang mendaftar Dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya Hingga pada hari yang telah ditentukan Maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid Yang akan dipindahkan Wahai rakyatku yang kucintai Aku mengadakan sayembara ini Untuk membuat istana supaya lebih megah Sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini Maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk Kata Baginda Raja Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai Namun dari para peserta yang mendaftar ini Tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya Sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut Tidak ada yang mampu melakukannya Di tengah kegundahan Baginda Raja ini Majulah abunawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul Baginda izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian Karena para peserta sudah tak ada yang sanggup ujar abunawas Sendiri tanya Baginda Raja penasaran Iya Baginda kata abunawas meyakinkan Apa kamu sanggup penasehat kata Baginda lagi Sanggup Baginda tapi ada syaratnya jelas abunawas Apa syaratnya pasti ku penuhi kata Baginda dengan penuh semangat Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya kata abunawas memastikan Benar coba katakan kata Baginda lagi Masjid ini akan saya pikul sendirian Asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya Baginda Kata abunawas Raja pun berpikir Bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak abunawas Sedangkan peserta yang ratusan orang saja Tidak ada yang sanggup menggeser sedikitpun masjid ini Kemudian Raja pun berkata kepada abunawas Sebenarnya apa maksudmu abunawas Tanya Baginda Raja Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda Untuk memakmurkan rakyat Baginda Dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana Raja Yang tidak begitu penting Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu Kata abunawas Mendengar perkataan abunawas tersebut Maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya Terima kasih penasehat Karena engkau telah mengingatkanku Untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini Kata Baginda Raja kepada abunawas Kemudian atas perintah Raja Karena rakyat sudah pada berkumpul Maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja Anak Gembala Yang Bikin Emosi Pada suatu hari Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal Untuk memanggil abunawas datang ke istana Dengan sigap para pengawal langsung melaksanakan tugas Yang diperintahkan Baginda Raja Tuan Abu Anda diminta datang ke istana sekarang juga Perintah para pengawal istana Abu Nawas yang sedang duduk santai Merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut Apakah tidak bisa menunggu besok saja Aku sedang malas keluar Tukas abunawas Ini titah paduka Raja Tuan Tuan Abu harus mematuhinya Balas si pengawal Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan Raja Untuk datang ke istana Singkat cerita Datanglah abunawas Dan menghampiri Baginda Raja Yang tengah duduk di singgah sananya Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa paduka memanggil hamba Tanya abunawas Begini abunawas Aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana Aku ingin mengetahui kondisi rakyat Jawab Baginda Raja Oh begitu Ambah siap menemani paduka Sahut abunawas Dengan didampingi beberapa pengawal Baginda Raja dan abunawas Berjalan-jalan keliling Bagdad Di setiap kampung yang mereka lalui Membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas Karena kondisi ekonomi rakyatnya Kini bertambah makmur dan sejahtera Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan Yang jauh dari hirup pikuk keramean kota di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala Yang tengah duduk istirahat Sambil mengamati domba-domba peliharaannya Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk Anak itu pasti pandai merawatnya Kata Baginda Raja dalam hati Karena merasa penasaran Baginda Raja lalu mengajak abunawas Untuk menghampirinya Abunawas Coba kau tanya anak itu Bagaimana cara dia merawat domba-dombanya Bisik Baginda Raja kepada abunawas Siap paduka yang mulia Balas abunawas Maka abunawas pun mulai bertanya Kepada si anak gembala Boleh saya tanya sesuatu Ucap abunawas Boleh silahkan Tuhan Jawab si anak Domba-dombamu sehat dan gemuk Kamu kasih makan apa Tanya abunawas Domba yang mana dulu nih Yang hitam atau yang putih Kata si anak balik bertanya Domba yang hitam dulu deh Jawab abunawas Oh kalau yang hitam Dia makannya rumput basah Balas si anak Lalu kalau domba yang putih Kamu kasih makan apa Tanya abunawas kembali Yang putih juga sama Dia makannya rumput basah Jawab ada gembala Abunawas hanya geleng-geleng kepala Mendengar jawaban tersebut Kemudian ia bertanya kembali Domba-domba ini Pertahunnya menghasilkan Banyak dulu ya Tanya abunawas Domba yang mana dulu Yang hitam atau yang putih Balas si anak gembala Dengan sedikit kesal Abunawas berkata Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Banyak 10 kg per tahun Jawab si anak gembala Lalu kalau domba yang putih Berapa kilogram per tahunnya Tanya abunawas penasaran Yang putih juga sama Tuhan Jawab si anak gembala Sementara abunawas masih bisa Menahan emosinya Ia pun kembali bertanya Apakah domba-domba itu Menghasilkan susu Si anak gembala menjawab Domba yang mana duluan Yang hitam atau yang putih Dengan nada kesal Abunawas membalas Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Alhamdulillah Selalu menghasilkan susu Tuhan Jawab si anak gembala Memangnya kalau yang putih Tidak menghasilkan susu Tanya abunawas Yang putih juga sama Tuhan Tiap bulan pasti menghasilkan susu Jawab si anak Karena tak kuat menahan emosi Abunawas selalu membentak Si anak gembala Weh bocah Kenapa sih kamu selalu membedakan Antara domba hitam Dan domba putih Kalau ternyata jawabannya Sama saja Si anak gembala Sepontan ketakutan Dibuatnya Lalu dengan bibir bergetar Si anak menjawab Maaf Tuhan Soalnya domba yang hitam itu Adalah milik saya Tuhan Mendengar alasan si anak gembala Abunawas pun merasa bersalah Karena terburu-buru emosi Oh begitu rupanya Maafkan saya ya Habisnya saya tadi sempat emosi Lalu kalau yang putih punya siapa nak Tanya abunawas penuh lembutan Yang putih juga milik saya Tuhan Jawab si anak Seketika emosi abunawas kembali memuncak Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala Dasar bocah sialan Gerutu abunawas Sementara baginda raja tertawa terpingkal-pingkal Melihat kejadian tersebut Baku wasiat warisan leluhur abunawas Dikisahkan abunawas mempunyai seorang tetangga Yang rumahnya berdempetan dengan rumah abunawas Tetangga ini bernama Abu Jahil Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah abunawas Namun tak ada sedikitpun niatan abunawas untuk menjual rumahnya tersebut Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil Tak membuat abunawas tergiur Ia tetap teguh pada pendiriannya Bagaimana suamiku? Apakah abunawas bersedia menjual rumahnya? Tanya sang istri kepada Abu Jahil Sepertinya dia tidak akan menjualnya Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi Tapi dia tidak tergiur Jawab Abu Jahil Wahai suamiku Kita harus bisa mendapatkan rumah abunawas Entah dengan cara apapun Supaya rumah kita menjadi besar dan luas Ucap sang istri Setelah berpikir agak lama Akhirnya abunawas mendapatkan ide yang super jahat Wahai istriku Kita bikin supaya abunawas tidak betah tinggal disini Dengan begitu dia pasti akan menjual rumahnya Usul Abu Jahil Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran Kita kerjain saja abunawas setiap hari Jawab Abu Jahil Maka mulai sejak saat itu Mereka suka membuat kesal abunawas terus menerus Hingga menimbulkan percekcokan Pernah suatu hari Ketika abunawas tidak pulang ke rumah Ia berjalan melewati rumah abunawas Tiba-tiba diguyur seember air oleh abunawas Sontak saja hal ini membuat abunawas marah Woi kurang ajar Kamu benar-benar keterlaluan abunawas Kata abunawas penuh emosi Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit Antara abunawas Mendengar ada gegaduhan Para tetangga pun segera datang Untuk melerai mereka Lihatlah yang dilakukan abunawas Kepadaku Teriak abunawas dalam kondisi basah kuyuk Sabar abunawas sabar Jangan terbawa emosi Mungkin saja abunawas melakukan itu Tanpa sengaja Ujar salah satu tetangganya Kalian selalu saja membelanya Setiap kali dia berbuah jahat kepadaku Kalian menganggapnya tidak sengaja Lalu apa maksudnya Ucap abunawas sangat kesal Karena kecewa Akhirnya abunawas langsung masuk ke dalam rumah Setibanya di rumah Ia duduk di kursi dan termenung Aku sudah tidak betah tinggal disini Setiap hari abu jahil membuatku kesal Kalau diladenin Pasti ujung-ujungnya selalu ribut Tidak ada jalan lain Kecuali aku menjual rumah ini Dan membeli rumah lagi di tempat lain Pikir abunawas Di hari berikutnya Abunawas mengumumkan kepada para tetangga Dan kawan-kawannya Bahwa dia berniat menjual rumah Dan menjauh dari tetangganya itu Beberapa orang dari mereka menasehati Menjual rumah itu rugi abunawas Carilah solusi lain Namun abunawas tetap bertekad menjual rumahnya Karena dia ingin hidup tenang Kabar tentang akan dijual rumah abunawas Sampai juga ke telinga abu jahil Wahai istriku Ada kabar gembira Akhirnya abunawas bersedia menjual rumahnya Kita harus segera membelinya Sebelum keduluan orang lain Rencanaku ternyata berhasil Kata abu jahil kegirangan Tapi apa mungkin abunawas Mau menjualnya kepada kita Tanya sang istri Itu soal gampang Kita turuti saja berapa harga permintaannya Nanti kita tambahin Ujar abu jahil Ya sudah Pergilah dan temui abunawas Minta maaflah kepadanya Dan tambahkan penyesalanmu Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu Saran sang istri Maka pergilah abu jahil menuju rumah abunawas Setibanya disana Ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya Mereka rata-rata menawar dengan harga murah Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan abunawas Hampir saja abunawas memberikannya Tapi langsung dicegah oleh abu jahil Tunggu dulu abunawas Jangan kau jual dulu Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal Aku sungguh-sungguh minta maaf Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu Aku turut menyesal abunawas Ucap abu jahil berpura-pura sedih Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku Aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu Rayu abu jahil Sejenak abunawas terdiam Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal abu jahil Ujar abunawas Sudah katakan saja kepadaku abunawas Berapa harga yang kau minta Aku akan menambahinya Balas abu jahil Baiklah aku akan menjualnya kepadamu Tapi ada syaratnya Ucap abunawas Utarakan saja kepadaku apa syaratnya Tanya abu jahil Jadi begini Di rumahku ini ada sebuah paku wasiat Yang sangat berharga Aku tidak akan memindahkannya Apalagi sampai menjualnya Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku Dan ayahku mendapatkan dari warisan kakekku Aku itu sangat dibanggakan oleh kakek dan ayahku Sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku Agar tidak boleh melalekannya Tutur abunawas menjelaskan Semua orang yang hadir heran dan bertanya Sebuah paku Apa kami tidak salah dengar abunawas? Dengan percaya diri abunawas kembali berkata Ya benar sebuah paku Tapi itu bukan sembarang paku Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga Aku bersedia menjual rumah Asalkan paku tersebut tetap di tempatnya Dengan demikian Kapan saja aku berhak melihat Dan memastikan keberadaannya Mendengar persyaratan tersebut Abu jahil tidak keberatan Tidak masalah abunawas Kapanpun kamu mau Kamu boleh menengok paku wasiatmu Kalau boleh tahu Dimana tempat paku tersebut? Tanya abu jahil Paku tersebut tertancap di ruang makan Jawab abunawas Mereka berdua lalu menandatangin Jual beli rumah Dengan ketentuan syarat yang diajukan abunawas Abu jahil senang bukan main Karena dia berhasil membeli rumah abunawas Beberapa hari kemudian Saat waktu sarapan pagi Abu nawas mendatangi rumahnya Yang sudah ia jual Dan masuk ke ruang makan Hanya untuk menengok pakunya tersebut Melihat kehadiran abunawas Abu jahil dan istrinya yang sedang sarapan Mengajaknya untuk makan bersama Tentu saja dengan senang hati Abunawas menerimanya Begitu juga saat jam makan siang Abu nawas kembali datang Dengan alasan yang sama Yaitu menengok paku wasiatnya Karena abu jahil dan istrinya Sedang makan siang Ia kembali mengajak abunawas Untuk makan siang bersama mereka Lagi-lagi tawaran tersebut Disambut hangat oleh abunawas Dan ketika malam tiba Saatnya bagi abu jahil dan istrinya Makan malam Abu nawas kembali datang Dengan alasan menengok paku wasiatnya itu Abu jahil dan istrinya yang sedang makan malam Kembali mengajak abunawas Untuk makan bersama Begitulah seterusnya Begitulah seterusnya Hampir setiap hari Abu nawas datang ketika Saat waktunya makan Hal ini lama-lama membuat Abu jahil dan istrinya Merasa terganggu Tapi mereka tak berani melarangnya Sebab mereka telah menyepakati Perjanjian tersebut Saat membeli rumah abunawas Bahkan setiap abu jahil dan istrinya Akan tidur malam Mereka selalu diganggu oleh kedatangan abunawas Akhirnya abu jahil tak tahan Dengan kelakuan abunawas Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya Sehingga terjadi pertengkaran Antara abu jahil dan sang istri Abu jahil pun merasa menyesal Telah membeli rumah abunawas Keesokan harinya Ketika abunawas datang Abu jahil berkata Hei abunawas Silahkan kamu beli kembali rumahmu ini Aku sudah tidak tahan Dengan kelakuanmu Abu nawas pun menjawab Dengar ya abu jahil Pantang bagiku untuk membeli Sesuatu yang sudah aku jual Abu jahil lalu mencoba Menawarkannya kepada orang lain Tapi tidak satu pun yang bersedia Karena mereka tahu resikonya Terpaksa abu jahil Mengembalikan rumahnya Kepada abunawas Tanpa meminta ganti Uang sepeser pun Kebun abunawas Dirusak sapi Abunawas bernama lengkap Abu Ali Al Hasan Bin Hani Al Hakami Merupakan pujangga ternama Abunawas merupakan tokoh sufi Yang cerdik dan cerdas Ia hidup sejaman Dengan baginda Raja Harun Abunawas juga dikenal Dengan sosok yang jenaka Sehingga Tak jarang orang-orang terhibur Dengan tingkahnya Namun Kisah kesuksesan abunawas Tidak selamanya menghampiri Berikut kisah apes abunawas Abunawas memiliki kebun Yang cukup luas Kebun tersebut Sudah lama ia tanami Berbagai macam sayuran Yang dapat menghasilkan Cukup banyak uang Oleh karena itu Abunawas sangat menjaga Kebunnya itu Ia tidak ingin kebunnya Dimasuki maling Bahkan Ia juga tidak ingin Bila kebunnya dirusak Meskipun hanya sedikit Ia tak segan-segan Akan memukul siapapun Yang merusak kebunnya itu Suatu hari Saat sedang beristirahat di kebun Tiba-tiba Ia melihat seekor sapi Memasuki kebunnya Parahnya lagi Sapi tersebut Memakan daun-daun Dan semua tanaman Yang ada di kebun Abunawas Tentu saja Hal itu Membuat abunawas Sangat marah Dengan cepat Ia pun mengambil Ranting pohon Yang cukup tebal Dan panjang Dan berlari Mengejar sapi tersebut Melihat abunawas Yang berapi-api Sapi itu Segera berlari Menghindari Kejaran abunawas Yang lebih Membuat marah Karena si sapi itu Tak kunjung keluar Dari kebunnya Karena diinjak-injak Seluruh tanaman Abunawas pun rusak Setelah beberapa menit Akhirnya sapi itu Berhasil keluar Dari kebun Dan selamat Dari amarah Abunawas Akibat kejadian tersebutlah Abunawas Sangat dendam Kepada sapi tersebut Setiap hari Ia selalu menunggu Kehadiran si sapi Di kebunnya Namun Hingga seminggu Sapi itu Tak kembali muncul Hingga pada suatu ketika Saat pulang dari kebunnya Abunawas berpapasan Dengan seorang petani Yang sedang menaiki Gerobak Yang ditarik sapi Yang saat itu Merusak kebunnya Nah Itu dia sapinya Kali ini kau tak akan Bisa menghindar dariku Kata Abunawas geram Tanpa bertanya lagi Abunawas segera Mengambil ranting pohon Dan memukul sapi tersebut Berkali-kali Sapi itu hanya bisa pasrah Sang sapi tak bisa berlari Menghindar Karena sedang menarik gerobak Tapi tentu saja Perbuatan Abunawas ini Membuat si petani marah Hei Ada apa dengan sapiku Kenapa kamu terus-terusan Memukulnya Bentak si petani Jangan ikut campur Ini urusanku Dengan sapi Ia tahu kesalahan Yang telah diperbuatnya Balas Abunawas Petani itu Hanya bisa melongo Mendengar jawaban Abunawas Setelah puas Memukul sapi itu Abunawas lalu pergi Meninggalkan sapi Dan si petani Dasar orang gila Gerutu sang petani Petani itu pun Kemudian melanjutkan Perjalanannya Itulah kisah unik Abunawas Yang bikin Geleng-geleng kepala Diceritakan ada seorang pemuda Yang hampir setiap harinya Ia habiskan untuk mabuk-mabukan Seiring berjalannya waktu Si pemuda mulai bosan Dengan perilakunya ini Namun Di sisi lain Ia juga tak mampu Menahan Keinginannya Untuk selalu Mabuk-mabukan Hingga suatu ketika Saat si pemuda Duduk bersama kawannya Ia menyatakan Keinginannya Untuk berhenti Tapi Ia tak mampu Meninggalkan Kebiasaan Buruknya tersebut Kemudian Tetangganya Menyarankan Supaya Menemui Abu Nawas Kenapa Harus Abu Nawas Tanya Si pemuda Bukankah Beliau Dulunya adalah Pemabuk Dan sekarang Sudah jadi Ulama besar Mungkin Kamu bisa Belajar dari Beliau Bagaimana Caranya Meninggalkan Mabuk-mabukan Kata Tetangganya Atas Saran dari Tetangganya Maka Pergilah Si pemuda Mendatangi Abu Nawas Setelah Bertemu Abu Nawas Dan Mengadukan Masalahnya Si pemuda Disuruh Untuk Menginap Di rumah Abu Nawas Selama Satu Bulan Lamanya Disitulah Abu Nawas Sedikit Demi sedikit Mengajak Si pemuda Menyibukkan Waktunya Dengan Kegiatan Lain Dan Tak lupa Abu Nawas Juga Memberi Nasihat Tentang Bahaya Minuman Keras Baik Bagi Kesehatan Maupun Siksaan Neraka Yang Kelak Akan Dirasakan Di Akhirat Nanti Sebulan Pun Berlalu Si pemuda Kini Berubah Menjadi Sosok Yang Alim Keseharianya Yang Dulu Dihabiskan Untuk Mabuk Mabukan Kini Ia Habiskan Untuk Beribadah Dan Membantu Pekerjaan Abu Nawas Wahai Tuhan Seh Satu Bulan Sudah Saya Disini Berilah Saya Nasihat Lagi Kata Si pemuda Sekarang Pulanglah Dan Belilah Satu Botol Minuman Arak Lalu Bawa pulang Ke rumahmu Tutur Abu Nawas Sontak Sontak Si pemuda Terkejut Ia Heran Kenapa Gurunya Kini Justru Menyuruhnya Membeli Arak Tapi Ia Tak Berani Bertanya Apalagi Sampai Membantahnya Setelah Ia Pulang Ke rumah Dengan Membawa Sebotol Arak Hatinya Menjadi Sangat Gelisah Kenapa Harus Ada Minuman Haram Di rumahku Aku Harus Membuangnya Yang Penting Aku Sudah Menjalankan Perintah Guruku Pikir Si pemuda Pada Keesokan Harinya Tiba-tiba Abu Nawas Mendatangi Rumah Si pemuda Tersebut Bagaimana Tidurmu Semalam Apakah Nyenyak Tanya Abu Nawas Tidak Wahai Tuan Seh Justru Saya Merasa Gelisah Setiap Kali Mata Hendak Terpejam Aku Teringat Minuman Arak Di rumahku Jawab Si pemuda Terus Kau Apakan Minuman Arak Itu Apakah Kau Meminumnya Tanya Abu Nawas Kembali Tidak Sih Tak Terlintas Sedikitpun Di benak Saya Untuk Melakukan Itu Saya Justru Takut Allah Akan Murka Kepadaku Karena Saya Telah Menyimpan Arak Di rumah Lalu Terpaksa Aku Membuangnya Akhirnya Aku Bisa Tidur Dengan Nyenyak Jawab Si pemuda Mendengar Hal itu Abu Nawas Pun tersenyum Dan merasa Bangga Kepada si pemuda Si pemuda Lalu dengan hati-hati Bertanya Tentang Perubahan Nasihat Abu Nawas Maaf Bukan Saya Bermaksud Lancang Tapi Kenapa Tuan Menyuruh Saya Membeli Arak Dan Menyimpannya Di rumah Padahal Waktu Pertama Kali Saya Ke Rumah Tuan 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 Menyuruh Saya Untuk Menjauhi Arak Tapi Sekarang Malah Disuruh Membelinya Tanya Si pemuda Oh Dulu Kamu Tidak Bisa Mengendalikannya Makanya Saya Suruh Kamu Menjauhi Arak Tapi Sekarang Kamu Sudah Bisa Kan Itu Lebih Baik Dan Itu Menunjukkan Bahwa Kamu Sudah Bisa Mengendalikannya Jawab Abu Nawas Dengan Bijak Minunjukkan 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 Minunjukkan